Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video tutorial keempat dari videoscribe Dari video pertama, kedua, dan ketiga Ternyata banyak dari teman-teman yang pengen tau gimana caranya sinkronisasi suara Antara videoscribe dengan narasi yang akan kita sampaikan dalam sebuah video Ini tutorial masih jarang sih karena memang membuat narasi dalam videoscribe itu dilakukan dengan cara manual Jadi gak ada fitur otomatis dari videoscribe itu sendiri Buat teman-teman yang belum tau tutorial atau yang belum tau tentang videoscribe itu sama sekali Silahkan cek video pertama, kedua, ketiga, sampai nanti teman-teman bisa ikutin video keempat ini Oke, kita akan masuk ke tutorialnya Yang pertama, yang perlu kita siapkan Ini saya sudah susun ada 5 step Yang memang ini dilakukan secara manual Gak ada fitur otomatisnya Mungkin setiap orang punya cara yang beda ya untuk mensinkronisasi suara dengan videoscribe-nya Tapi ini cara yang saya lakukan Ada 4 atau 5 step Yang pertama, step 1, kalian siapkan 3 aplikasi Nah, 3 aplikasinya itu apa? Yang pertama, Microsoft Word Untuk teman-teman menulis narasi Tapi ini bagi yang perlu Kalau teman-teman yang gak perlu nulis narasi Katakan yang komunikasinya bagus ya Kan kadang orang bercerita itu gak perlu narasi Jadi gak dibutuhkan Tapi kebetulan saya masih butuh Microsoft Word Supaya narasi yang kita keluarkan lebih tertata Kemudian yang kedua, teman-teman perlu aplikasi Audacity Nah, Audacity ini aplikasi gratis Yang kalian bisa download Cari aja di Google Di Audacity ini teman-teman nanti tampilannya seperti ini Nah, menu-menunya banyak Ini teman-teman kalau rekaman di sini Terus bisa edit sekalian, bisa hilangin noise segala macemnya pakai Audacity Terus aplikasi yang ketiga Teman-teman ya video subscribe itu sendiri Untuk membuat videonya Saya anggap untuk step pertama Teman-teman bisa lakukan sendiri Nanti karena installnya ini biasa aja Terus kemudian kita masuk ke step yang kedua Nah, step yang kedua ini teman-teman tulis narasi di Microsoft Word Jika teman-teman perlu Kalau teman-teman nggak perlukan narasi atau ya berbicara langsung tanpa teks Ya, silakan langsung masuk ke step tiga Nah, di step tiga Kita akan melakukan rekaman dengan Audacity plus editnya Jadi, cara saya sebelum membuat storyboardnya Sebelum membuat video scribenya Saya terbiasa untuk rekaman terlebih dahulu Setelah rekaman itu jadi Baru video scribe itu saya sinkronkan dengan hasil dari suaranya Kita masuk ke Audacity-nya Nah, ini Di Audacity ini teman-teman cukup friendly sih Ini ada tombol merah untuk merekam Jadi, kalian tinggal rekam aja Buat teman-teman yang rekaman dari handphone Atau teman-teman yang rekaman dari bukan di laptop Teman-teman nanti convert masukkan ke sini Gampang kok Tapi kebetulan saya akan rekaman di sini ya Contohnya gini, storyboard yang udah saya buat Ini Nah, narasi ini adalah video Video yang pernah saya upload sebelumnya Yang akan saya gunakan ulang untuk Sebagai contoh dalam tutorial ini Kita rekaman dulu ya Bumi Satu-satunya tempat yang diketahui dihuni oleh manusia Dimana manusia berkarya Bekerja mencari nafkah Mencari arti hidup Mencari hiburan Menonton film Menggali berbagai informasi dari gadgetnya Belakangan Kita dikejutkan oleh lonjakan kasus virus corona Virus yang pertama kali ditemukan di daratan Cina ini Sudah membuat rumah sakit terasa sangat sesak Ekonomi makro dan ekonomi mikro tersendat Tempat ibadah pun ditutup sementara Hingga pemerintah saat ini sedang berjibaku menangani virus corona ini Oke, kita singkat aja contohnya Hanya 30 detik Cukup disini Nah, teman-teman untuk di Audacity ini Sekalan aja deh bagaimana ngeditnya ya Ini kan ada yang gak sesuai tadi Kita hilangkan Ini delete Terus teman-teman kalau mau ngilangin noise disini Teman-teman klik ini Terus effect Noise reduction Noise profile Kemudian noise reduction Tapi ini bukan untuk menceritakan suara ya Ini sebagai contoh aja Kita dengerin dulu Bumi Satu-satunya tempat yang diketahui dihuni oleh manusia Dimana manusia berkarya Bekerja mencari nafkah Mencari arti hidup Mencari hiburan Menonton film Menggali berbagai informasi dari gadgetnya Belakangan Kita dikejutkan oleh lonjakan Kasus virus corona Ini kita anggap cukup ya Untuk Narasinya Narasi ini Akan kita jadikan patokan Untuk masuk ke video scribe Sekarang kita masuk ke video scribenya Teman-teman bisa langsung pakai suaranya Atau teman-teman berdasarkan ini Teman-teman menulis Sesuatu yang Ingin teman-teman sampaikan Kita Coba deh Buat Oke Videonya saya percepat dulu Karena ini Kita masukin storyboard dulu Nah buat teman-teman yang belum tahu Cara masukin gambar Kemudian menu-menu dalam video scribe ini Bisa teman-teman cek di video yang sebelumnya Video pertama atau video kedua Ditambah video ketiga juga Biar teman-teman Taulah step-stepnya Untuk membuat video scribe Gitu Ini kebetulan saya sudah jadi untuk storyboardnya Di Suara yang ini Anggeplah kalian sudah membuat storyboard di video scribe Kalian juga sudah punya Rekaman suara Di audacity Nah di rekaman ini Teman-teman tinggal sinkronin Jadi sinkronnya manual Ingat manual Karena saya belum tahu nih Cara otomatisnya Atau mungkin kalau teman-teman yang ada info Gimana cara masukin otomatis Gak apa-apa Comment di bawah Terus sampaikan hal itu Siapa tahu kita sang-sang bisa belajar gitu Jadi begini teman-teman Setelah teman-teman Sudah berstoryboardnya Teman-teman klik disini Kemudian teman-teman lihat Ini ada Tiga Waktu Ada Ada tiga keterangan waktu Yang pertama ada animasi Kemudian yang kedua pause Dan yang ketiga ada transisi Untuk animasi ini Animasi ini berarti Seberapa lama Gambar ini Bergerak Jadi animasi tangannya itu Buat satu gambar ini Selama 7,5 detik Kalau disini Terus pause Pause itu artinya Setelah dia animasi Si gambar ini Diamnya Berapa detik gitu Nah kalau disini 0,5 Nah kalau transisi Ini keterangan yang ketiga Ini perpindahan dari gambar satu Ke gambar yang lain Ini yang harus kita mainkan Timing ini disesuaikan Dengan apa yang ada di Audacity Memang ini agak manual Tapi Ya memang masih begitu Karena kalau kita rekaman langsung Di video scribenya Ini agak kacau sih menurut saya Kurang pas gitu Kurang bagus Makanya kita pakai yang manual Oke kita coba Yang pertama Ini kita dengarkan dulu Bumi Satu-satunya tempat Yang diketahui dihuni oleh manusia Nah ini kan 4 detik Ini selama 4 detik ini Kalian buat Di Sini Berarti kan Gambar ini hanya bercerita 4 detik Hanya akan diceritakan selama 4 detik Jadi total dari 3 keterangan ini adalah 4 detik Jadi teman-teman Pasang animasinya Misal 2 detik Kemudian Pasang animasinya 0 setengah Terus ini bisa 1 detik Ini dibuat 2 setengah Oke 2 setengah 0,5 sama 1 Jadi total 4 detik Untuk kata-kata yang Pertama Nah kemudian kita lanjut lagi Dimana manusia berkarya Bekerja mencari nafkah Mencari arti hidup Mencari hiburan Menonton film Menggali berbagai informasi Dari gadgetnya Oke Ini 15 detik Jadi kita yang pertama Yang ini dulu Ini sampai detik Ke 6 ya Dimana manusia berkarya Di 2 detik Jadi Untuk Animasi yang kedua Ini Sorry Ini kebalik Nah untuk gambar manusia ini Berarti Selama 2 detik Jadi teman-teman Langsung aja Ini 2 detik Animasinya ini kan 8 detik Ini kelamaan Teman-teman tinggal 2 Oke Terus Pause-nya gak ada Transisinya juga Boleh gak ada Yang penting ini 2 detik Nah kemudian Lanjut lagi Di audacity-nya Bekerja mencari nafkah Mencari arti hidup Mencari hiburan Menonton film Menggali berbagai informasi Dari gadgetnya Ini sampai detik Detik ke-12 ya Berarti 6 ke-12 Itu ada 6 detik Nah 6 detik ini teman-teman Gambar uang Karena tadi saya bilang Bekerja mencari nafkah Yang identik dengan uang Berarti animasi antara uang Dengan gambar komputer ini Itu 6 detik totalnya Teman-teman tinggal manualkan Ini 2 detik 1 0,5 Ini juga 2 0,5 0,5 Berarti total 6 detik Ini udah pas ya ini Kemudian kita beranjak Ke gambar gadget Atau gambar handphone Di sini Di gambar handphone ini Kita mulai dari Menggali berbagai informasi Dari gadgetnya Menggali berbagai informasi Dari gadgetnya Selama 3 detik Jadi animasi dari gadget ini Maksimal 3 detik Total keterangan waktunya Kalian ubah Ini bisa 1,5 detik Kemudian ini 1 detik Ini 1 detik Oke Pas Selanjutnya Belakangan Kita dikejutkan oleh lonjakan Kasus virus corona Gambar gadget Kemudian membahas virus corona Itu ada 5 detik Otomatis Di video scribenya Gambar virus corona ini Ditambah tulisan virus corona Itu totalnya 5 detik Jadi teman-teman ganti Ini 2 detik 0,5 1 Ini udah 3 detik ya Ini 3 detik berarti 5 detik Ini 1 detik 0,5 0,5 Oke Begitupun selanjutnya Jadi teman-teman lanjutkan Sampai dengan selesai Saya sementara lanjutkan dulu Saya percepat videonya Sudah kita sinkronkan Sekarang Kita balik ke audacity nya Setelah ini udah selesai Kalian block Kalian control all Di audacity Terus kemudian kalian klik file Kalian export Suaranya jadi mp3 Bisa teman-teman save dimanalah Di sini ya Di 4 Oke Test Kalau udah kalian save Sekarang tinggal teman-teman Main di video scribe nya Teman-teman kembali ke video scribe Di video scribe Teman-teman akan buka Di bagian sini Terus upload deh mp3 nya Kita coba ya Bumi Satu-satunya tempat yang diketahui dihuni oleh manusia Dimana manusia berkarya Bekerja mencari nafkah Mencari arti hidup Mencari hiburan Menonton film Menggali berbagai informasi dari gadgetnya Belakangan Kita dikejutkan oleh lonjakan kasus virus corona Virus yang pertama kali ditemukan di daratan China ini Sudah membuat rumah sakit terasa sangat sesak Ekonomi makro dan ekonomi mikro tersendat Tempat ibadah pun ditutup sementara Hingga pemerintah Saat ini sedang berjibaku menangani virus corona ini Oke begitu teman-teman Yang bisa saya sampaikan di video ini Jadi memang agak manual sih Kalau misalnya narasi teman-teman itu lama Atau panjang gitu Memang butuh effort yang agak sedikit Lumayan ya Jadi Ini cara saya untuk membuat Video scribe di video-video saya Gimana cara sinkronisasinya juga Semoga ini bisa membantu teman-teman Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Semoga bermanfaat lah Buat teman-teman yang suka video scribe Terus video-video tentang sejarah Kisah-kisah inspiratif Ataupun yang lainnya Silahkan klik subscribe Dan nyalakan lonceng di channel ini Kalau teman-teman ada masukan Ada saran Jangan ragu untuk Tulis komentar kalian di bawah Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh